Kalau seandainya Anda sering bermain hanya di kunci A minor dan tidak mau mencari kunci lain untuk menyanyikan sebuah lagu terkadang teman-teman itu harus memaksakan suaranya di satu kunci padahal masih ada kunci lain yang masih bisa untuk dikuasai oleh vokal tersebut Nah contohnya seperti ini Jadi lagu Tiada apa yang dapat ku rasakan Selain dari rinduku padamu Nah itu standar vokal yang masih bisa dijangkau Nah kita lanjut ke D minor ya Kita coba suara saya bisa gak nih Bismillah Mudah-mudahan Tiada apa yang dapat ku rasakan Oke Selain dari rinduku padamu Saya kira nanti di refnya ya Di refnya bakal hancur Saya yakin Kita coba di kunci bis ya Oke Tiada apa yang dapat ku rasakan Selain dari rinduku padamu Ya disini masih lumayan Masih lumayan ya Nah oke Sob Itu tadi penjelasan singkatnya tentang beberapa chord-chord yang harus kita pahami ya Untuk menguasai suara vokal Kalau cuma kita sendiri aja yang nyanyi ya gak apa-apa Mentok aja di kunci A gitu kan Nah tapi kalau kita bermainnya di luar kan Kasian tengkorokannya teman-teman gitu kan Terus kurat lehernya itu pada timbul semua segede jari gitu Nah untuk menghindari hal itu Makanya harus kita mampu mengeksplor Explor ya Explor semua kunci yang ada di gitar Gitu Jadi bukan cuma buat teman-teman yang lain aja gitu Buat Anda sendiri pun Itu akan mempermudah Anda dalam mengolah vokal Anda Ketika Anda tidak mampu di dasar A ini Anda bisa pindah ke kunci yang lain gitu Nah dan itu bisa mengembangkan kecerdasan Anda dalam mengolah vokal ya Saya rasa seperti itu Yang profesional mohon untuk jangan dibully ya Karena saya juga pun berbagi sama teman-teman pemula Sesama pemula gitu Oke terima kasih untuk yang sudah nonton Thank you banget dan Jangan lupa like, comment, and subscribe Karena semua itu gratis bos Sampai jumpa di video selanjutnya